Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Top Gun Maverick. Di awal film kita diperlihatkan adegan pesawat temput yang sedang lepas landas dari kapal induk. Adegan beralih ke sebuah garasi pesawat terdapat Maverick sang pilot legenda. Ia sedang memperbaiki pesawatnya. Tepat hari ini jadwalnya Maverick untuk mengetes pesawat tercepat di dunia. Setelah sampai di lokasi, Maverick diberitahu timnya bahwa penyelenggara membatalkan kegiatan ini. Mereka bilang tes ini seharusnya tes MAH-10, sementara tes MAH-10 dua bulan lagi. Hari ini harusnya pengujian MAH-9, Maverick menyuruh timnya untuk melakukan tes MAH-10 sebelum melakukan pengetesan. Maverick memakai baju khusus dulu, Maverick mulai memasuki pesawat itu. Aba-aba dari pusat untuk menyalakan mesin pesawat, dan siap untuk menerbangkan pesawat. Laksamana Cain datang, meskipun Laksamana Cain sudah datang tidak memberhentikan niat Maverick untuk menerbangkan pesawat itu. Pesawat mulai diterbangkan, melewati Laksamana Cain. Maverick mengganti mesin ke mesin jet. Dari pusat Laksamana meminta Maverick untuk mendarat, Maverick dengan sengaja berbicara tidak jelas. Pesawat sudah sampai MAH-9, membuat temannya kagum. Di atas MAH-9, pesawat mulai memanas. Karena terlalu cepatnya pesawat itu mengudara. Indikator menunjukkan MAH-9.9, kaca depan pesawat mulai memanas dan seluruh permukaan pesawat memanas juga. Akhirnya Maverick menempuh MAH-10, semua timnya senang dengan itu. Maverick tidak cukup sampai di situ, ia memacu pesawatnya lagi. Membuat pesawat terbakar dan kamera pesawat tak muncul di layar. Temannya khawatir dengan keadaan Maverick. Maverick baik saja, ia mampir ke sebuah bar. Untuk meminum segelas air, karena hari ini melelahkan baginya. Semua orang melihat ke Maverick, dan Maverick menanyakan di mana ia berada. Lalu anak kecil bilang ia ada di bumi. Adegan berlanjut, di mana Maverick menemui Laksamana Cain. Laksamana bilang ke Maverick, seharusnya ia bisa menjadi Laksamana II atau senator. Tetapi mengapa ia masih menjadi kapten? Laksamana merekrut kembali Maverick ke tim Top Gun, dengan perasaan senang campur kaget ia pun keluar dari ruangan itu. Adegan beralih ke San Diego, di sana Maverick menggunakan sepeda motornya beradu kecepatan dengan pesawat tempur. Maverick kemudian berkunjung ke sebuah museum militer, ia melihat kenangannya. Esok harinya, Maverick menemui Laksamana Simpson dan Laksamana Bats untuk merencakanan tugas utama mereka. Targetnya adalah sebuah pabrik uranium ilegal yang berada di bunker bawah tanah di ujung sebuah lembah. Wilayah itu dijaga ketat rudal udara, pesawat militer canggih, serta wilayah target dapat mengacaukan peta. Di dekat sana ada sebuah pangkalan musuh, di sana terdapat helikopter, pesawat canggih, serta pesawat lama model F-14. Laksamana meminta saran dari Maverick, dengan cepat Maverick memberikan sarannya, yaitu sangat mudah melewati itu semua dengan pesawat siluman F-35. Untuk menargetkan atau melaser bunker menggunakan pesawat F-18. Masih ada waktu kurang dari tiga minggu sebelum tugas ini dilaksanakan, Maverick tidak caranya untuk menerbangkan tiga pesawat sekaligus. Ternyata Laksamana tak meminta Maverick untuk menjalankan misi ini, tetapi menyuruh Maverick untuk mengajarkan strateginya ke-12 lulusan pilot Top Gun. Laksamana meminta Maverick untuk memilih pilot yang terbaik untuk menajalankan misi ini. Maverick masih menyimpan traumanya, di antara pilot Top Gun terdapat anak dari teman terbaiknya dengan nama Gus. Pilot itu bernama Bradley alias Rooster. Diketahui bahwa Gus meninggal dalam kecelakaan pesawat, dengan rasa hormat Maverick menolak untuk mengajar pilot Top Gun. Laksamana bilang bahwa Maverick sebenarnya bukan pilihannya. Melainkan pilihan dari Laksamana Kazansky alias Iceman. Maverick beristirahat di sebuah bar, ia mendapat pesan dari Iceman. Maverick bilang bahwa para pilot itu belum siap dalam tugas ini. Iceman memberitahu bahwa itu gunanya kehadiran Maverick dalam misi berat ini. Temu teman lamanya bernama Penny, ternyata Penny membeli tempat itu sudah tiga tahun yang lalu. Maverick masih menjadi pilot saat itu. Maverick berhasil menggombal Penny, disebutkan bahwa yang berhasil merayu wanita harus mentraktir semua orang. Hangman serta coyote bertemu dengan Phoenix dan Bob. Kemudian Rooster datang ke bar itu. Maverick tak mau Rooster melihat keberadaannya. Kartu krevit Maverick tak bisa untuk membayar itu semua. Ia mengeluarkan uangnya namun tak sanggup untuk mentraktir semua aturan. Ia janji akan bayar esok, aturan tetap aturan karena belum bisa bayar. Akhirnya Maverick dibuang dari tempat itu. Rooster mematikan musik di sana, kemudian ia memainkan piano dengan lihai. Dari luar Maverick mendengar nyanyian dari Rooster, membuat ia teringat masa lalunya bersama Gus serta Rooster kecil. Waktu itu, pesawat yang ditumpangi Maverick dan Gus mengalami masalah. Maverick berhasil keluar namun tidak dengan Gus. Keesokan harinya, jadwal untuk pelatihan khusus bagi pilot terbaik Top Gun. Dibuka dengan sambutan dari Laksamana Bats, beliau bilang bahwa akan hanya ada enam pilot yang terpilih. Sisanya akan menjadi pilot cadangan. Lanjutnya Maverick yang memberi sambutan, terlihat ekspresi Rooster tak senang melihat Maverick. Dengan Maverick tidak ada teori langsung praktek saja. Maverick meminta para pilot untuk menunjukkan kemampuannya. Hari ini tesnya, tidak boleh menggunakan rudal hanya senapan, para pilot bekerja satu tim melawan Maverick sendiri. Terbang tidak boleh lebih dari lima ribu kaki. Satu pilot bilang bahwa jika ada yang kalah lebih dahulu, harus push up sebanyak 200 kali. Ujian pun dimulai, dari arah bawah Maverick muncul membuat pilot Top Gun kaget. Rooster yang kena pertama oleh Maverick, ia harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Keahlian Maverick terus berlanjut, kini tiga pilot harus push up sebanyak 200 kali. Maverick datang dari depan membuat Hangman dan Phoenix terkejut, mulai dari Phoenix kenal oleh Maverick. Hangman agak sedikit susah, karena itu Maverick membawa Hangman sejajar dengan cahaya matahari. Hangman tak tahu bahwa Phoenix sudah tidak menjalankan tes. Dan Maverick tiba-tiba muncul di belakang Hangman, membuat ia menjadi korban selanjutnya. Dua pilot lainnya masih tak bisa menandingi kemampuan Maverick. Sekarang tes antara Hangman dan Rooster, Maverick muncul kemudian ia berada tepat di atas pesawat Rooster. Maverick menarik perhatian Rooster, membuat mereka berdua kejaran. Maverick membawa Rooster ke batas bawah ketinggian, dan Maverick dengan cepat membalikan pesawatnya membuat Rooster terkenal oleh senapan Maverick. Rooster melakukan push-up melebihi aturan, Hondo sudah memperingatkannya tapi ia tetap lakukan itu, Phoenix menanyakan sikap Rooster akhir ini. Rooster menyebutkan ia begitu karena semua berkasnya ditahan oleh Maverick. Maverick menemui Laksamana Simpson, Laksamana bilang bahwa apa yang dilakukan Maverick dapat mencelakai pilotnya. Batas ketinggian hanya boleh 5 ribu kaki, Maverick bilang bahwa dalam misi sebenarnya tidak bisa mengikuti aturan saja. Maverick mengajarkan bahwa sehebat apapun lulusan Top Gun, mereka harus lebih banyak lagi belajar. Laksamana meminta Maverick mengajarkan cara menyerang dengan senyap kepada para lulusan pilot Top Gun. Tak lupa Maverick bilang bahwa tidak hanya menyerang saja tapi cara untuk pulang harus dipikirkan. Terakhir Laksamana meminta kepada Maverick untuk menulis semua yang ingin dilatih termasuk batas ketinggian, Maverick memberi dokumen batas ketinggian untuk Laksamana. Hangman melihat foto legenda dari Maverick dan ayah ruster Bradshaw. Maverick datang ke bar untuk membayar hutang yang kemarin, di sana ia bertemu Amelia anak dari Penny. Penny harus membawa kapal ke halaman, tetapi Amelia tak bisa menemaninya karena ia ada ujian esok hari. Maverick mau membantu Penny, mereka berangkat. Terlihat Maverick bingung, Penny memandu Maverick. Akhirnya perahu mereka bisa berlayar dengan sempurna. Maverick mengantar Penny pulang ke rumahnya. Adegan berlanjut ke pagi harinya, Maverick mengajarkan melatih para lulusan terbaik. Ia bilang bahwa musuh tersebar kalian adalah waktu, untuk fase misi pertama yaitu terbang dengan batas rendah. Mereka akan terbang melalui ngarai sempit untuk menuju target. Daerah itu dilindungi rudal darat. Rudal ini sangat berbahaya. Tetapi rudal ini dirancang untuk melindungi langit bukan untuk ngarai. Makanya Maverick dilatihan kemarin mengajarkan kepada para pilot agar tak terbang di atas ketinggian 100 kaki. Karena jika terjadi maka mereka akan terkena rudal darat. Kecepatan minimum mereka harus 660 knot dan menuju target 2,5 menit. Dikarenakan mereka mempunyai pesawat generasi kelima, tentunya pesawat F-18 akan kalah. Mereka semua melakukan percobaan, semakin sempit belokannya semakin kuat gaya gravitasinya. Tubuh akan terasa berat dan paru-paru akan tertekan. Tes hari ini adalah batas ketinggian 300 kaki, dan waktu tempu 2,5 menit. Waktu latihan dimulai, karena terburu-buru pesawat Phoenix hampir menabrak pesawat Toyota membuatnya keluar dari batas ketinggian. Toyota bilang ke Maverick bahwa ia melambatkan pesawatnya membuat Phoenix keluar jalur. Maverick mengajarkan bahwa setipa pilot harus berkomunikasi dan fokus. Kali ini tes untuk Hangman dan Payback, Hangman memacu pesawatnya membuat Payback ketinggalan dan ia keluar jalur. Sikap arogan Hangman dapat membahayakan nyawa timnya. Kali ini Rooster, Rooster berhasil menuju target namun telat 1 menit. Itu bisa membuat pesawat musuh datang menghancurkannya. Hangman menyindir kematian ayah Rooster membuat Rooster kesal dengan perkataan Hangman. Maverick membubarkan mereka. Maverick mendapat pesan dari Iceman. Ia ingin bertemu Maverick. Maverick sudah sampai rumah Iceman. Ia bertemu dengan Iceman. Iceman tidak bisa bicara Karen penyakitnya. Ia menuliskan apa yang ingin dia katakan. Maverick bilang ke Iceman bahwa Rooster masih kesal dengannya. Berharap Rooster dapat memaafkan Maverick. Maverick meminta dirinya untuk ditugaskan dalam misi ini. Iceman menulis waktunya untuk merelakan. Maverick tak sanggup mengajarkan sesuatu ke orang lain. Dirinya hanya pilot pesawat tempur. Maverick bingung harus apa. Jika ia kirim Rooster dalam tugas ini, kemungkinan ia tak akan kembali. Di lain sisi, jika tak dilibatkan dalam tugas ini, Rooster akan selalu marah terhadap Maverick. Iceman lalu berkata, anak itu butuh seorang Maverick. Laksamana Simpson melihat tak ada kegiatan di pangkalan udara untuk menjalin kerjasama antar mereka. Maverick mengajak para pilot untuk bermain rugby di pinggir pantai. Malam harinya, Maverick mengantar Penny untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Laksamana Bats memberitahu bahwa pabrik uranium berjalan lebih awal dari yang diperkirakan. Mereka masih punya waktu satu minggu untuk berlatih. Latihan masuk fase kedua. Fase tersulit dalam misi ini, dua pasang pesawat sejajar. Pasang pertama pesawat berputar melewati gunung dan langsung menembak dan pilot belakang akan memberikan tanda laser ke target. Pasangan pertama akan membuka ventilasi dengan menjatuhkan bom. Tim kedua akan menghancurkan target mereka. Jika ada yang melesat dari target mereka tidak akan selamat. Dan jalan keluarnya mendaki tinggi gunung, setidaknya membutuhkan minimal sembilan gravitasi. Batas tegang badan manusia hanya 7.5 gravitasi. Ini disebut sudut mati, begitu sudah berhasil melewati gunung mereka akan terlihat musuh. Sekarang waktunya Phoenix dan temannya untuk latihan, Maverick datang sebagai musuh. Membuat Bob panik dan laser pun tak fungsi. Mereka meleset dari sasaran, dan Maverick mengenai mereka semua. Coyote pingsan akibat tekanan gravitasi, Maverick berusaha mengejar dan mengunci Coyote. Akhirnya Coyote terbangun membuat ia selamat, pesawat Phoenix terkena burung terbang membuat mesin kiri terbakar. Phoenix berusaha memperbaiki mesin pesawat, seluruh pesawat tidak berfungsi. Maverick menyuruh mereka untuk keluar dari pesawat, akhirnya mereka keluar dari pesawat dan pesawat jatuh menabrak daratan. Maverick menemui Rooster, Rooster menanyakan mengapa berkasnya ditahan oleh Maverick. Maverick menjawab bahwa Rooster belum siap. Iceman meninggal dunia, setelah berjuang dengan penyakit di tubuhnya. Maverick hadir di pemakaman Iceman. Laksamana menyuruh Maverick untuk istirahat sejenak, tapi Maverick tak mau. Maverick bilang bahwa mereka semua belum siap dalam tugas ini dan Laksamana melarang Maverick untuk mengudara lagi. Maverick menemui Penny, ia menyerah dengan keadaannya. Namun Penny memberinya bujukan agar tak menyerah. Laksamana mengambil alih pelatihan para pilot Top Gun, sekarang waktunya ditambah menjadi 4 menit dan maksimal kecepatan 420 knot. Bob menanyakan hal itu, karena jika kecepatan segitu musuh akan bisa mengetahui mereka. Dari layar terdapat sebuah pesawat bergerak melewati ngarai, ternyata itu Maverick. Para pilot kaget serta senang melihat Maverick mengudara. Ia mengatur waktu 2 menit 15 detik menuju sasaran, pertunjukan dimulai. Dengan cepat Maverick berbelok-belok melewati ngarai, tersisa 40 detik ia sudah sampai ujung ngarai. Sekarang waktunya untuk mendaki, berputar, dan tanpa bantuan laser Maverick mampu meluncurkan 2 bom sekaligus. Dan ia langsung mendaki melewati batas gravitasi manusia normal, yaitu 10G membuat semua pilot terkesan dengan kehebatan Maverick. Laksamana kebingungan dengan perbuatan Maverick, ia membuktikan bahwa misi ini bisa dijalankan dengan benar. Di lain sisi Laksamana marah karena Maverick mencuri pesawat tempur bahkan ia bisa dimasukkan ke pengadilan militer. Maverick memilih pilot top gun yang dibagi menjadi 2 tim, Payback dan Funboy serta Phoenix dan Bob. Maverick memilih rooster sebagai rekannya, yang lainnya akan tetap di kapal induk. Laksamana Bats mengarahkan, jika sudah mengenai target selanjutnya adalah menghancurkan pangkalan musuh. Maverick menyemangati rooster, Maverick sudah mulai mengudara. Di susul tiga pesawat lainnya, Maverick dan lainnya mengudara di bawah radar, Tomahawk meluncurkan rudalnya ke pangkalan musuh. Mereka memulai tugasnya dalam waktu 2 menit 30 detik. Mereka berhasil melewati rudal pertama, pesawat komunikasi mendapati bahwa ada dua pesawat musuh mendekat. Tomahawk berhasil menghancurkan pangkalan musuh, membuat pesawat musuh mengamankan wilayahnya. Maverick dan Phoenix sudah melewati ngarai dan mendaki gunung, berputar, dan Bob mengarahkan laser Maverick langsung menembakkan rudal pertama. Keajaiban pertama berhasil mereka lalui, rooster dan fanboy mendaki gunung, berputar, dan laser dari fanboy tak berfungsi dengan baik. Karena waktu mereka terbatas, rooster meluncurkan rudal kedua tanpa bantuan dari laser fanboy. Keajaiban kedua berhasil mereka lalui. Maverick dan Phoenix berhasil melewati sudut mati. Mereka ditunggu rudal musuh, untungnya mereka berdua tidak kena serangan rudal. Rooster dan fanboy juga diikuti rudal, mereka terus dikejar banyaknya rudal. Rooster dikejar rudal tapi ia kehabisan suar, Maverick berbalik arah menggunakan suarnya untuk menyelamatkan rooster. Satu rudal lainnya mengenai pesawat Maverick, mereka semua terkejut dengan itu. Laksamana menyuruh mereka untuk pulang, rooster dan lainnya khawatir dengan Maverick. Dan Maverick pun terbangun dari pingsannya, ia harus lari karena sudah ditunggu helikopter musuh. Musuh itu bersiap untuk menghabisi Maverick, kemudian rooster datang untuk menghancurkan helikopter musuh. Karena itu, membuat pesawat rooster ditembak jatuh oleh rudal musuh. Maverick menemui rooster, Maverick marah mengapa rooster kembali ke medan perang. Mereka berber melihat pesawat F-14 di pangkalan musuh, lalu mereka menyelinap masuk ke sana. Maverick menaiki pesawat itu, dan rooster mengisi bahan bakar serta mencabut semua pin dari pesawat, dan rooster segera menaiki pesawat itu. Landasan pacu di pangkalan itu rusak, Maverick melebarkan sayap pesawat F-14. Kemudian ia memacu pesawatnya, karena terlalu sempit membuat roda depan pesawat lepas terkena sesuatu. Rooster menyalakan radarnya, membuat Laksamana terheran-heran. Maverick sudah ditunggu dua pesawat musuh, Maverick memakai masker dan melambai ke musuh. Pesawat musuh lainnya sudah bersiap menembak Maverick, Maverick segera membelokan pesawatnya membuat pesawat musuh menembaki temannya sendiri. Pesawat musuh mengirim rudal ke MAV, Maverick menggunakan badan pesawat musuh sebagai pelindung. Pesawat musuh mengirim rudal lainnya, Maverick mendaki dan rooster menyalakan suar, membuat rudal berhasil diselesaikan. Maverick berputar arah, sekarang ia berada di belakang pesawat musuh. Ia berhasil menembakkan rudal ke pesawat itu. Namun pesawat berputar juga untuk menggelabui rudal, Maverick harus terbang rendah. Itu membuat sistem pesawat musuh tak sinkron, musuh menembaki Maverick. Maverick melakukan aksinya lagi, ia melebarkan sayap pesawat kemudian ia naikkan pesawat itu membuat ia berada di belakang pesawat musuh. Ia menembakkan rudalnya ke musuh, tapi musuh menggunakan suarnya untuk menggelabui rudal MAV. Rudal mereka habis, mereka beralih ke senjata. Tembakan Maverick berhasil mengenai badan pesawat musuh, dan pesawat musuh hancur. Kruster berhasil mengaktifkan radar pesawat F-14, mereka melihat ada pesawat musuh di depan. MAV tidak bisa menembak karena amunisi mereka sudah habis, pesawat musuh menembakkan rudalnya. Maverick menggunakan suarnya untuk menghidari rudal itu, membuat suar mereka habis. Dengan leluasa, pesawat musuh menembaki pesawat Maverick. Pesawat Maverick mendaki dan menyuruh Ruster untuk melontarkan kursinya. Tapi Ruster tak bisa, pesawat musuh mengunci dan siap menembakkan rudal ke Maverick. Tiba-tiba pesawat musuh hancur. Ternyata Hangman yang menembaki pesawat musuh, Hangman kembali ke kapal induk. Kapal induk menyiapkan landasan mendarat untuk pesawat F-14, Maverick dan Ruster mendarat dengan selamat. Para awak serta teman Maverick dan Ruster senang karena mereka ber-ber-selamat. Ruster berpelukan dengan Maverick. Ruster sudah memaafkan Maverick. Setelah itu, Maverick mengunjungi bar. Di sana tidak ada Amelia maupun Penny. Orang di sana bilang bahwa mereka pergi berlayar. Esok paginya maf, kembali merawat pesawatnya dibantu sama Ruster. Amelia datang bersama ibunya untuk menemui Maverick. Kemudian Maverick mengajak Penny untuk mengudara bersama. Ruster melihat kenangan ayahnya bersama Maverick dan melihat foto ia bersama Maverick di dinding. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti serukan. Itulah cerita dari film Top Gun Maverick. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!